Sambutan Komisaris Utama PT. Joe Bubu Jaru Minahasa TBK. Kepada Bapak Niko Like, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swasiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Saya juga cuma dikasih 3 menit, jadi kalau 3 menitnya sudah itu, pertama-tama izinkan kami berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Menteri, Pak Wisata, dan ekonomi kreatif Pak Sandiaga Uno. Terima kasih Pak atas kehadiran terhadap undangan kami, dan terutama terima kasih hanya atas arahan Bapak, atas arahan dari Kementerian, reward program Kementerian Kreat AIPO. Maka kami bisa berdiri di sini, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kementerian Pak Eka. Luar biasa, Pak. Gebrakan-gebrakan Bapak. Kami juga ingin berterima kasih dan kepada yang terhormat dari Pemprov Sulut, dan saya Kabupaten Minasa Selatan, dan dalam hal yang terhormat kami, Pak Pendidikan. Kami juga yang terhormat dan sekaligus juga terima kasih karena waktunya tidak panjang kepada Kakan Wil, Beya Cukai, dan Kawesi bagian utara, Pak Erwin Sitomona. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Utama, Bursa Efek Indonesia, Pak Iman. Terima kasih Pak atas arahan dan pimpinan Bapak. kepada yang punya gawe hari ini, Pak Direktur, Pak Nyoman. Pak Nyoman, terima kasih banyak. Terima kasih atas arahannya, Pak. Ibu Kadif, Ibu Kera. Terima kasih juga kepada Ketua Apindo, dan Perhimpunan Hotel, kepada teman-teman semua yang mengingat waktu kami sudah sempat sampaikan. Dan terima kasih juga kepada orang tua kami, Pak Joni Lika dan Ibu Ilawati Wijaya, yang saya tidak tahu lagi duduk di mana. Kebetulan karena ada Pak Menteri, dan untuk supaya cepat, tapi to the point, izinkan saya menyampaikan dua pantun, Pak. Saya orang menado, Pak. Jadi saya mencoba menado gak biasa pantun. Cakep ya. Cantik-cantik, cewek menado. Cewek menado. Putih seksi, bikin melongo. Cap tikus sulut, kini IPO. 30 ribu petani, cap tikus nikmati hasil IPO. Saya mau tutup juga dengan pantun, karena sudah tiga menit saya rasanya. Kita bangga, jadi warga Indonesia. Negeri indah, tiada doanya. Kita junjung, Pancasila. Mari bersama, kita majukan pariwisata Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Niko Lik. Selanjutnya, sambutan Komisaris PT Mitra Tirta Buwana TBK. Kepada Bapak Heri Gunawan Mohamad, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati, Bapak Direktur Utama, Bapak Direktur Pencatatan, PT Bursa Efek Indonesia. Yang terhormat, Bapak Jajaran Komisaris dan juga Direksi dari PT Jobubu, Jarumina Hesa TBK, PT Data Sinergi Tamajaya TBK, dan juga PT Citra Buwana Prasida TBK. Yang kami hormati, Bapak Ardianto Wibowo, Direktur Utama PT Mitra Tirta Buwana TBK, beserta seluruh Komisaris dan Jajaran, baik yang ada di Yogyakarta, maupun yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, rekan-rekan media, dan khususnya lebih dari 20 ribu investor nasional yang telah menjadi bagian dari PT Mitra Tirta Buwana TBK. Maturnuhun. Alhamdulillah, hari ini Jumat 6 Januari 2023 adalah Jumat berkah yang ketiga bagi kami. Karena waktu mini expose dengan Pak Nyoman itu hari Jumat. Kemudian kami public expose juga hari Jumat. Ini history repeat itself. Ini hari Jumat. Semoga berkah untuk kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Izinkan kami juga mengaturkan terima kasih khususnya kepada Pak Nyoman dan khususnya kepada Bapak Irvan Norizia dari kantor perwakilan Yogyakarta, Bursa Efek Yogyakarta, yang telah dengan luar biasa memberikan inspirasi, sehingga kami juga bisa berdiri di tempat ini untuk melakukan go public menjadi bagian dari saham yang berada di nasional Indonesia. Kami juga ingin naik kelas, dan ibarat naik kelas pasti ada ujiannya. Kami mohon dukungan dari semua investor, semua stakeholder. Kalau hari ini kami mencatatkan sebagai emiten syariah, Pak Sandiaga, di papan akselerasi, kami berharap tahun-tahun yang akan datang kami berada di papan pengembangan dan juga di papan utama, insya Allah. Sebagai lokal yang ingin menasional dan menatap internasional, mohon dukungan dari pemerintah, Pak Sandiaga, dan juga dari pribadi, Pak. Kalau selama ini kan Bapak 21,5 persen ada di Saratoga, ya bolehlah Pak, 2,5 persen seperti konsep zakat ada di Seoul. Sehingga kami lebih mantap, Pak, menatap nasional, Pak. Data itu valid, bisa dilihat di data Bursa Efek Indonesia. Karena singkat, supaya tidak lama, tentu kami akan tutup juga dengan pantun. Karena dari sebelah kiri muncul pantun, kami juga ingin dengan pantun. Jalan-jalan pagi di Tugu, Yogyakarta. Pergi ke pantai selatan di sore harinya. Izinkan kami dari PT Mitra Tirta Buwana, melantai di Bursa Efek Indonesia. Gua Pindul, ada di Yogyakarta. Beli Seoul, cinta Yogyakarta dan Indonesia. Terima kasih, Heri Gunawan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Heri Gunawan Muhammad. Selanjutnya, sambutan Komisaris Utama PT Data Sinergi Tamajaya TBK. Kepada Bapak Rustian Di Samanop, kami silakan. Ini pressure nih, harus ada pantun jadi. Terima kasih, Mas Menteri. Izin pinjem pantunnya satu. Karena Pak Iman minta harus ada pantun, jadi izin pinjem dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Selamat pagi juga, teman-teman dari LTRI. Tentunya sangat bahagia bagi kami, tim LTRI. setelah 11 tahun membangun perusahaan, bisa akhirnya ada di sini dalam rangka pencatatan perdana saham elit di Bursa Efek Indonesia. Tentunya, atas nama jajaran direksi dan komisaris, kami ingin banyak berterima kasih kepada teman-teman, para pihak yang membantu kami dalam perjalanan persiapan IPO ini. Yang pertama, mungkin kami berterima kasih kepada NHK Rindo sebagai underwriter kami, terutama Pak Amir, di mana Pak Amir? Tadi ada Pak Amir, terima kasih banyak Pak Amir dan tim yang telah menggait kita dalam perjalanan menuju IPO. Terima kasih banyak Pak. Lalu juga kami ingin menyapa teman-teman, para profesi penunjang yang juga ikut mendukung kami. Di sini ada Pak Anwar Setiabudi, dari KAP Anwar dan Rekan. Terima kasih Pak. Ada juga dari Pak Raden Widiantara, dari Konsultan Hukum Tumbuhan dan Partners. Terima kasih Pak. Dan Pak Adi Jatmiko, dari Notaris Rosida Raja Gukuk. Terima kasih Pak atas bantuannya selama ini. Tentunya tidak lupa juga, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman IDX, kepada Bursa Efek Indonesia, Pak Iman sebagai Direktur Utama, terima kasih. Dan tentunya Pak Nyoman, yang selama ini memberi semangat. Terima kasih Pak dan rekan-rekan, teman-teman IDX lainnya, yang memberikan kami kesempatan untuk bisa melantai atau meramaikan Bursa Efek di Indonesia. Terima kasih banyak. Dan di sini mungkin, lastly but not least, kami juga ingin berterima kasih kepada keluarga yang kebetulan hadir pada hari ini. Di sini ada keluarga, ayah dari Pak Kresna, Pak Sarja Sumbada. Terima kasih banyak Om atas dukungan, guidance, advice-nya selama lebih dari 11 tahun ini. Ada juga hadir bersama kami, ada orang tua dari Pak Thomas, ada Pak Hari Cahyono. Terima kasih banyak Om atas kepercayaannya. Dan tentu orang tua dari saya sendiri, Ibu Roshana. Terima kasih mah selama ini dukungannya. Dan selain keluarga tentunya banyak teman-teman yang membantu, teman dan partners membantu perjalanan LATERI selama ini. Dan di sini mungkin aku highlight beberapa, di sini ada Bang Hotman Paris. Terima kasih Bang atas kepercayaannya terhadap LATERI. Dan juga ada Bang Sandy Agono, Mas Menteri. Yang lebih dari 13 tahun yang lalu memberikan mentoring dan advice yang akhirnya menjadi cekal bakal saya terlibat dalam LATERI. Jadi semoga momen ini bisa melengkapi mentoring tersebut. Dan tentunya yang terakhir partner juga ingin berterima kasih kepada Pak Peter Jadmiko, yang selama ini membimbing kami juga dalam membesarkan perusahaan kami di dunia IT. Terima kasih banyak Pak Peter. Dan bagi kami, seperti halnya emiten lain, momen ini merupakan momen yang sangat membanggakan bagi seluruh tim LATERI. Dan momen ini merupakan lembaran baru, di mana kita akan memulai perjalanan baru yang insya Allah lebih panjang lagi. Dunia IT, terutama cloud services, merupakan dunia yang terus berkembang dan dalam beberapa tahun ke depan prospeknya sangat sehat. Dengan begitu insya Allah, dengan kita IPO, semoga LATERI bisa membawa banyak berkah dan banyak manfaat bagi semakin banyak orang dan investor. Jadi terima kasih kepada masyarakat, publik, dan investor yang telah mempercayakan saham elit. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya izin sekali lagi pinjem pantun dari Mas Menteri untuk melengkapi persyaratan dari Pak Iman. Pergi ke Bali melepas penat, sehingga sebentar membeli baju. Ekonomi kita sudah mulai menggeliat. Mau bersama-sama mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Wabilahi Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arus Diandi Samanoff. Selanjutnya, sambutan Direktur Utama PT Citra Buwana Prasida TBK. Kepada Bapak R. Asep Edy, kami silakan. Selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Sandiaga Uno, Suntri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang terhormat, Bapak Iman Rahman Dirut, PT Bursa Efek Indonesia. Yang terhormat, Bapak Igede Nyoman Datna, sebagai Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Peserta jajarannya. Para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebagai yang terakhir, mungkin saya tidak sempat memeniapkan pantun. Mohon maaf. Terima kasih Bang No. Sekali lagi selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita penjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk sesaat lagi menyaksikan proses pencatatan perdana saham PT Citra Buwana Prasida TBK di Bursa Efek Indonesia. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami, PT Citra Buwana Prasida TBK, dapat menjadi perusahaan terbuka di mana kami dapat bermitra dengan seluruh investor, baik investor domestik maupun internasional, untuk bersama-sama mengembangkan PT Citra Buwana Prasida TBK di masa mendatang. Tujuan utama PT Citra Buwana Prasida masuk ke Bursa adalah untuk mencapai transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan operasionalnya, yang dapat dilihat jelas oleh publik. Di samping itu, dengan membuka akses ke pasar modal, kami juga berharap agar perusahaan mendapatkan lebih banyak fleksibilitas untuk mengembangkan usaha lebih pesat lagi sesuai dengan misi kami menjadi sebuah perusahaan yang dapat memberikan nilai lebih dan pertumbuhan yang signifikan kepada para pemegang saham, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran direksi dan staf PT Bursa Efek Indonesia, menjamin pelaksanaan emisi efek dalam hal ini PT Panin Sekuritas TBK, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperang dalam penawaran umum perdana saham PT Citra Buwana Prasida TBK, serta semua pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah menghantarkan PT Citra Buwana Prasida TBK menjadi perusahaan yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kami yakin dukungan yang telah diberikan kepada PT Citra Buwana Prasida TBK akan mengasihkan kinerja yang baik di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, dan mohon izin untuk membacakan pantun dari Pak Sanjaga Gunung. Pinjem pantun. Pergi berwisata ke Kota Tua, untuk menikmati es selendang mayang, rapatkan barisan, mari kolaborasi bersama, berjuang untuk perekonomian Indonesia yang semakin gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Bapak R. Asep Edy. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di atas panggung untuk melaksanakan prosesi pencatatan perdana saham. Dan kami juga turut mengundang untuk naik ke atas panggung kepada yang terhormat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, serta perwakilan dari perusahaan tercatat, didampingi oleh Direksi PT Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham yang ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham. Dengan demikian, saham PT Jobubu Jaruminahasa TBK, PT Mitra Tirta Buana TBK, PT Data Sinergi Tamjaya TBK, dan PT Citra Buana Prasida TBK, resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Jobubu Jaruminahasa TBK, saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp246, atau mengalami kenaikan sebesar 12,73% dari harga perdana. Transaksi PT Mitra Tirta Buana TBK, saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp99, atau mengalami perubahan sebesar 10% dari harga perdana. Untuk transaksi PT Data Sinergi Tamjaya TBK, saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp135, atau mengalami kenaikan sebesar 14% dari harga perdana. Untuk transaksi PT Citra Buana Prasida TBK, saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp149, atau mengalami perubahan sebesar 0,67% dari harga perdana. Bapak-Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp6617, atau mengalami perubahan sebesar 0,56% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya adalah informasi sektor perusahaan tercatat yang dapat kita lihat dari layar monitor. Selanjutnya kita kembali ke informasi saham untuk empat perusahaan tercatat pada pagi hari ini, yang dapat kita pantau di layar monitor. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih telah menonton!